assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama mojib disini di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan lagi dari salah satu subscriber mojib mosofa tentang bagaimana cara membuat story desain foto estetik untuk di-share di sosial media seperti Facebook maupun Instagram Oke perlu kita pahami estetik merupakan kata sifat yang menyatakan keindahan yang apabila diartikan adalah rasa yang timbul dari beberapa indah seberapa indah suatu objek yang dapat dirasakan ataupun dilihat Nah seperti itu Oke untuk membuat sharing di sosial media kita memerlukan ukuran potret Nah untuk untuk ukuran potret ini kita buat dengan ukuran HD karena HD itu sering dipakai saya buat story Instagram maupun Facebook ya Nah untuk ukuran HD disini kita buat full HD aja nah tingginya adalah 19 kali 20s 1920 kali 1080 ini ukuran full HD saja kita oke nah disini ada dua bahan Hai kedua bahan ini akan kita pakai buat desain foto estetik nanti nah disini teman-teman bisa eh dengan kata-kata outfit maupun collection ya Oke disini langsung saja kita buat seperti ini nah untuk background ini nah untuk background ini kita ubah dulu background disini pakai kita ambil dari gambar ini biar lebih estetik Oke selanjutnya kita buat set nah set ini kita buat warnanya hitam dulu oke kita tobek terus ini kita Hai perbesar hai oke untuk gambar PNG ini sama set kotak ini kita gabung jadi satu Oke sudah tergabung jadi satu Hai sekarang kita ini kita hapus dulu Hai nah disini kita copy yang bawah ini kita kita ubah menjadi warna putih lalu yang ini kita bisa perbesar dikit lagi nah disini kita buat gambar yang kita kita siapkan tadi gambar model bisa masuk pada gem di tempat ini dengan cara klik tekstur terus ini terus galeri album dan bluetooth dan ini pink ke kami siamo in 去kEC nangke nah supaya nggak kepeng seperti ini ya kita masukkannya itu agak lebar tadi oke seperti ini setelah teman-teman memasukkan seperti ini teman-teman tinggal memasukkan tulisan seperti misal disini selamat menikmati nah ini biar lebih estetik lagi kita pastinya kita turunin nah supaya ini backgroundnya tidak terlalu cerah bentar-bentar ini kita coba warnain hitam tapi kalau hitam kayaknya kurang pas bagus deh nah ini kita buat ini aja nah ini kan agak cerah ya nah disini kita buat aja kopian topiannya kita pilih hitam terus yang tadi yang ini kita tempatkan di atasnya seperti itu jadi terlihat agak gelap nah untuk kita pakai gelap itu kenapa karena nanti kalau kita tempatkan tulisan-tulisan itu tidak kontras sama background nah disini tadi ada lorem ipsum ini warnain putih nah jadi lebih kelihatan terus fontnya teman-teman pakai yang reguler aja jangan lupa untuk menempatkan di tengah-tengah biar lebih estetik terus selanjutnya teman-teman memasukkan lagi tulisan misal oke nah disini biasanya ini kan promosi tentang fashion ya fashionnya itu collectionnya hijau nah disini bawahnya kita kasih diskon biasanya kita buat seperti ini set terus kita tempatkan nah nah opacity-nya turunin terus stroke-nya kita tambahkan stroke-nya kita pakai putih kita cendang selanjutnya selanjutnya jangan lupa di relative position oke sudah nah disini kalau stroke-nya ketebelan teman-teman turunin aja satu aja oke satu terus teman-teman tambahkan diskon ya misal 50% off gitu ya karena disini kita mau promosi produk selanjutnya untuk di posting di story biasanya kan ada swipe up gitu ya ada slide selanjutnya nah disini kita coba pakai menggunakan swipe up swipe up aja ya nah disini kita pakai save terus kita pilih yang segitiga nah oke disini kita buat warna hitam terus copy yang ini berbesar terus ubah warna putih selanjutnya kita ke pengjeri satu antara putih dan hitam ini seperti ini kita oke nah setelah itu kita pergi ke era circolor toleransi kita buat seperti ini kita tempatkan disini centang lalu kita ubah warnanya menjadi warna putih tempatkan di tengah-tengah pakai relative position nah tinggal kita kasih tulisan sweep up nah setelah seperti ini sudah jadi tinggal teman-teman mengganti gambar-gambarnya tadi pakai ini ya ini diganti gambarnya menggunakan ini tekstur jadi nanti teman-teman bisa mengubah-ubah gambarnya sesuai dengan stock gambar yang teman-teman mau pakai buat story di social medianya teman-teman semua setelah selesai semua kita save as projectnya save aja soalnya kalau nanti ada ada revisikan bisa teman-teman buka langsung nah disini custom jangan diubah-ubah terus png lalu save to gallery oke setelah itu kita buka aja di pixelab eh kita buka aja di file pixelab sudah jadi nah hasilnya seperti ini nah ini bisa teman-teman pakai buat promosi maupun buat sharing tentang estetik estetik mungkin itu saja video kali ini semoga bermanfaat itu tentang story estetik kita gunakan menggunakan aplikasi pixelab semoga bermanfaat dan assalamualaikum wr. wb salam pixelabers indonesia selamat